Cek dulu, cek dulu. Itu kulit yang baru settingnya. Kulit yang baru lepasnya. Kulit yang baru lepasnya. Kulit yang baru lepasnya sini mau dilepasin dulu. Kulit yang baru lepasnya mau dilepasin dulu sini. No, no, no. Sana, sana, sana. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lagi pengen melihara hewan, buat dijadiin periharaan, tentunya kalian harus persiapkan dulu berbagai kebutuhannya ya, sebelum kalian perihara. Nah, kalian bisa persiapkan mulai dari kandangnya, kemudian vitaminnya, makanannya, dan lain-lain untuk menunjang kebutuhan hidupnya ketika kita perihara. Nah, buat teman-teman, panjang rekomendasikan buat kalian cari kebutuhan hewan periharaan kalian di Tokopedia. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi di bawah dan di pindah komen. Oke? Assalamualaikum, salam lestari. Tahukah kalian, ular hitam yang sudah sehat dan gemuk ini adalah ular yang tempoh hari direscue oleh seorang bapak dari sawah. Saat diserahkan, ular ini dibawa dengan karung dan diikat sangat kuat oleh warga yang membawanya ke sini, teman-teman. Dan ada darah di mulutnya yang awalnya panji kira itu adalah luka. Ternyata itu adalah darah bekas darah ular kobra yang dia makan. Bapak tersebut sengaja menyerahkan ular ini ke sini untuk diselamatkan. Dan sekarang, sudah beberapa lama di sini, ular ini telah sangat terawat dan sangat sehat. Dan tentunya, seperti program yang sedang panji jalankan di rumah reptil ini, ular ini harus segera dilepaskan. Dikasih makan apa sih? Dikasih retik, terus dikasih ular jali. Tapi kata Alpri, bagusnya kan abis ngecek kadang gede tuh, yang di sana, yang ada twin monster. Ya, twin monster kita pindahin ke kandang besar. Kenapa? Karena memang ukurannya tidak bisa disimpan di kandang Tera. Akhirnya, karena Dewi Pito lagi mirahi juga dan nggak butuh kandang besar, kita simpan Dewi Pito-nya di sini, teman-teman. Kita pindahin ke sini, nah twin monsternya kita simpan di sana. Tadi di cek, dikasih makan dari kemarin. Dari kemarin, berarti lari, dikasih ular sapi sama ular reti. Gak, gak. Respon? Mau? Itu barusan nge-respon? Tapi awet, Kak. Dari pemenggir simpan nggak mau. Si Bengis sama sekali. Siapa? Malah katanya si Bengis itu ya, ngupet dulu ya? Iya, ngupet dulu. Gak, gua cek dulu ya si Bengis. Ayo. Ini si Bengis dong, jadi kayak sedikit. Ini kenapa ya? Aku nggak tahu puku jadi murung kia ulatnya. Gak ada gerak tipitas. Gak ada gerak banget ya dia. Hey, kenapa ya? Kenapa galak sama dia? Kenapa, kenapa ya? Kenapa, kenapa sini, kenapa? Eh, kenapa? Mana? Nampaknya jelek. Nampaknya jelek. Kenapa? Sini, sini. Lihat matanya, teman-teman. Mulai ini punya mata yang cinis dan seperti punya dendam dengan manusia. Jadi, ketika melihat seseorang, nah sekarang dia lagi natap ke arah kapas sama altri. Lihat tatapannya. Tatapannya itu gak ungu. Tatapan marah, tatapan benci, tatapan kesal. Karena king cobra besar itu punya sifat yang memang agak aneh ya. Karena kalau kita gak bisa ngerawat dan kita gak ngerti dia maunya gimana, mereka bisa mati. Tunjuan kita disini adalah penyelamatan. Jangan sampai ular yang kita selamatkan malah mati di kandang. Saya gak mau. Karena ular-ular yang keluar dari rumah ini harus baik dan harus restari kembali ke alam atau habitatnya ketika dia sudah siap. Kenapa sih, ma? Kenapa? Oke. Rih. Kita ngobrol dulu, yuk. Itu ular satuin aja, pri. Satuin? Lah. Udah, anturlah. Satu yang. Jangan dibisah. Orang-orang yang sama. Sudah gak akan. Harus disatuin, bener. Teman-teman jadi ular yang kita dapat kemarin dari sawah itu, itu minta disatuin. Kan rupanya, gak sepasang lah ini, ah. Lagipula jantan pula. Eh? Malau tau nih sepasang. Jantan. Eh, ah. Kan harus diseksin juga lah, biar set-piks tuh. Ambil seksingan. Yuk, seksing kalau penasaran. Itu jantan dua-duanya. Apa? Yuk, lihat jantan lagi. Yaudah, ayo. Ayu? Main taruhan ini. Yah, gak usah taruhan. Itu udah bener jantan. Betina yang gede-te betina aru galakte. Pan-belernya lebar. Gua itu, gua itu kenal sama ular. Ya, bahkan lebih dari gua kenal dari gua sendiri. Karena ketika memang gua tau ular itu bermasalah, Ular itu kayak ngirim sinyal ke gua, sering ngasih tau. Buat kalian nih, buat kalian yang selalu terobsesi dengan apa yang emang Panji lakukan, Yang kita lakuin itu cuma rescue, penyelamatan, gitu ya. Panji itu, gitu loh. Niara ular yang tidak berbisa. Di sini. Ya, tuh. Kreti, piton, dan hasil ternak. Kalau yang alam itu gak pernah kita tangkep, gitu loh. Makanya gak usah coba-coba untuk kalian terobsesi buat pengen deket sama King Cobra atau pegang King Cobra. Jangan dipiarin. Mereka biar di alam. Panji kadang kecewa, suka liat. Orang ngetag, Kak Panji, ini aku baru ambil ular pucut dari pohon, gitu loh. Maksudnya tuh, ngapain sih, gitu loh. Katanya kalian dukung Panji. Ya kan? Katanya kalian support Panji. Tapi kenapa ketika Panji ngelakuin, Hal yang memang lebih mengarah ke konservasi, ke kelestarian. Yang Panji selamatin dari alam, dipiara di sini. Saya biayain pakai modal sendiri. Ketika sehat, saya lepas lagi. Nah, kalian yang katanya dukung Panji, Kok malah nangkepin yang dari alam buat kalian piara, gitu loh. Kita lama-lama, Ini anak harus diajarin ilmu baru nih. Lagi, soalnya. Dia gak percaya. Jadi, kita meleset, gak? Berat, berat, berat. Berat, berat. Berat. Berat, berat, berat. Berat, berat. Berat, berat, berat. Berat, berat, berat. Sekarang, kita tantep dulu. Hei, shiit. Oke. Di sini. Ini udah sama ngamuk nih. Oke, man. Ceksi. Gonggo. Gonggo. Sudah, ini maksudnya, ini. Bantuin dulu. So, kri, gua berat, liru. Nyeksi aja gak bener, Rody. Gak langsung-masuk. Ini kan ekor nih. Ini keluar waka. Nah, ini seksi. Jadi, alat ini tuh dari stainless. Dan ini steril ya. Nah, ini tinggal kita masukin. Ngarahnya ke belakang bagian ekor. Karena si penis atau alat kelaminnya ular itu ada di bagian ekornya. Kalau masuk panjang dan jauh masuk ke dalam kayak gini. Ya. Ini berarti. Jang. Jantan. Nah, ini masuk lagi. Jadi, ini Jang. Jantan. Ini maksudnya. Ini kebetulan. Kebetulan gundulmu. Ini cuma kebetulan. Ini kebetulan ini, Pak. Yakin, Pak. Ini betin aja. Nah, probing ini tuh adalah alat yang memang harus digunakan ketika kita ingin mengetahui jenis kelamin pada reptil. Nah, dan alat ini tidak menyakiti si hewannya, teman-teman. Karena memang inilah yang digunakan oleh para peneliti sekalipun. Kayak gitu. Khusus itu alat. Khusus. Tapi kan kalau Panji kan tebak aja, Jantan. Ah, betina. Kepatul. Oke. Ayo, taruh sana. Kepatul. Kepatul lagi sana. Kepat, ayo. Ayo. Alpri. Alpri. Belumah kagak percayaan juga. Ini, ini betina. Apa sih jantan asal? Biar abdulillah akurat pakai alat dulu. Nah. Udah jembat, Pan. Cepat, Pan. Cepat. 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 Ini, pegang. Kalau gimana? Oh. Oh, masuk terus. Masuk terus. Makanya. Tentok. Cepat. Cepat. Jadi, Jang. Jantan. 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 Apalagi, bisa bilangin. Tetapi juga itu, Jantan. Jantan. Ini, Uler. Moodnya lagi gak enak. Moodnya lagi gak enak. Dan dia butuh sentuhan dari gua. Coba siapin box. Ambil dulu box satu. Udah, mumpung ini udah ditangkap. Udah, gak usah nakap lagi kita. Ambil box. Ada? Nah, itu box itu aja, Mbak Opi. Bener, Vi? Nah. Jadi, kita akan coba untuk mandiin temen-temen ya. Jadi, sebetulnya sih ini hanya Panji yang melakukan. Kenapa? Karena bagian dari treatment lah. Supaya ular-ular disini gak stress. Jadi, Panji akan terapi. Nah, neratinya itu dengan cara kita mandiin. Nah, jadi kita telah dulu disini biar aman. Ayo. Dua, dua, tiga. Jadi, sore ini Panji akan coba untuk memandikan dua King Cobra. Karena tadi ada laporan dari Alphie sama Mangkapa. Kalau King Cobra ini stress dan gak mau makan. Nah, jadi nanti kita akan coba treatment dulu. Kita terapi. Pake air. Nah, kita aja kalau stress pake air. Nah, King Cobra juga sama, temen-temen. Oke. Ini kita tindak-tindahin dulu ke box bisa ini. Dan kita bawa. Terima kasih tau jantan. Tetep. Tindak. Besar. Alphie, Alphie. One, Alphie. Aduh. Mama, udah gue kasih tau jantan. Aduh, ular saya ular manggis. Betina, betina. Aduh, betina. Jantan. Jantan, jantan. Oh, setoy. Bentar, itu kan terima. Yalah, percaya api. Alah, percaya bisa terima. Aduh, api gak percaya nih. Tadi. Udah, jantan. Tadi ya. Bukan lagi sih. Bukan jantan betina. Udah persis itu jantan. Terus apalagi lu, apalagi, apalagi, apalagi. Si Beng, biasanya nyerang nih. Nyerang depan mata itu. Yang mana? Waktu di dalam. Nih, yang ini. Bukk ini nih. Tadi waktu ditangkap tuh gak nyerang. Yang mana sih? Oh, yang awal. Yang awal. Yang tadi kita masuk awal. Pertama. Kayaknya nyerang nih. Lupa-lupa nih. Kedetet tuh. Nah, kenapa pas nyerang itu. Biasanya begitu. Gue diserang ularnya, kenapa sih? Apa beda? Anehnya apa sih? Kayak ada yang apa? Jadi kayak... Tidak lagi ya? Kayak benteng, kayak benteng. Nah, ularnya balik lagi ya? Kenapa? Kenapa? Gitu ya? Gak ya? Bukannya ngindar ya gue ya? Enggak! Enggak, ularnya balik. Ular yang ngindar! Luh, mental. Mana sih lu? Iya. Oh gitu, kenapa tuh? Gak tahu. Apaan sih? Upil lagi ya? Buka. Ini, lu ternakutnya nih. Ini tangan. Kiri lagi. Kiri ular. Paketnya pak. Emang gitu? Eh, cincin gue. Mau ngapain lu? Mahal nih. Taur. Itu apaan? Cincin hias ini mah gak ada. Batu-batu. Wah, macam-macam gue cari. Wah, mulai ngaco. Pikiran-pikiran ngaco nih temen-temen. Mulai ini. Gue ajarin kalian berdua. Itu lebih ke teori. Dan lebih ke paham penelitian. Bukan ke gaib. Nah, tapi pas di lapangan, itu teori sama penelitiannya itu gak ada. Nih, iya. Apa yang nanggung? Oh, soal penangkapan memang gak ada. Iya. Gak ada tutorial yang nantep King Cobra mana ada peneliti itu. Peneliti. Gak ada, men. Memang gak ada. Itu kan skill masing-masing orang. Kelebihan berarti. Tapi, mengalih orang yang setanak up ular. Mau ular belum bisa, gak belum bisa. Pasti W-nya ada jarah dulu. Sip. Nah. Lepal. Kalau gue kan gak gitu. Gitu. Ya, makanya disini gini, Pri. Makanya, gue bilang. Kalau memang lu gak punya ikatan sama ular. Seperti yang gue punya. Jangan coba-coba buat. Mainin ular pakai tangan kosong. Kayak gue gini. Ya. Ini kan bengis kan? Iya. Bengis. Nah. Bengis kucing. Bengis sayang. Sayang. Eh. Kutik, kutik, kutik. Kutik, kutik, kutik. Kutik, 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 enak, tenang. Udah, masuk lagi. Ayo, masukin lagi, Pri. Oke. Masukin lagi. Gitu, maksudnya gitu. Gitu. Itu gak bisa dikutu sama siapapun. Karena, gue dari kecil, memang ada yang proteksi. Bukan dari belajar, bukan dari orang tua. Tapi, itu udah berkat. Jadi, Allah dikasih sama Allah itu bonus. Kalau lo lahir brut sama rejeki, sama apa. Gue lahir brut sama rejeki, gue ditambahin itu. Gitu. Jadi, gak bisa ditiru sama temen-temen yang ada di rumah. Kenapa? Ketika kalian tidak memiliki keahlian atau bonus yang kayak Panji punya. Kalian gak akan bisa kendaliin King Cobra atau ular. Gue tuh selalu memberikan nama terhadap ular-ular yang gue rescue. Dan ketika diberikan nama, selalu gue mandi. 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 Oke, sekarang kita berikan nama untuk dua ular besar ini. Oke, King Cobra adalah ular kanibal. Namun, ketika mereka memang saudara satu indukan, itu mereka gak akan saling hijit maupun menyerang. Dan mereka bisa berbagi tempat. Ya, yang tadi itu. Gue dapat sesuatu dan ternyata mereka ini adalah saudara. Mereka kembar. Satu indukan. Dan netes di hari yang sama, besar bersama. Nah, si Sinis kenapa marah banget sama orang? Dia pernah mau ditangkap orang sampai akhirnya dia bisa lepas trauma. Intinya ular ini adalah ular yang memang ada dari satu indukan yang sama. Akhirnya mereka pengen disatuin. Ini nanti kalau misalkan ada bangga keburu, kita sholat dulu aja. Biar sholat kita baru mandiin. Nah, berarti kan nanti disatuin ya. Jangan lupa. Karena mereka kalau disatuin pun gak akan berantem. Pasti. Karena udah saudara. Lo percaya sama gue deh. Oke, kita sholat dulu aja. Oke, teman-teman. Ini azan ashar, azan sore. Abis ini, Panji sholat dulu. Abis sholat, baru kita mandiin. Oke, kalau gitu. Tunggu setelah ini ya. Lo penasaran kan berdua? Namanya apa? Apa? Kita udah siapin nama, teman-teman. Sebenarnya Panji yang udah nyiapin, kita mandiin dulu. Sebelumnya kita mandiin dulu yang ini aja dulu. Ini kinkobrak pertama yang kita dapetin di areal pesawahan yang agak sedikit kalem sebetulnya. Ketimbang sama yang satunya. Nah, ini. Oh, ini ya? Oh, ini ya? Oke. Nah, ini mau ganti kulit ya, teman-teman. Jadi kita bersihin dulu sebelum dia ganti kulit. Nah. Iya, Mang? Yuk. Oke. Kita coba untuk mandiin. Oke, yuk kasih aja airnya langsung. Iya, Mang? Kasih minum. Sebetulnya tuh di dalam kandang besar itu ada kayak parit kecil kita bikin supaya menyerupai parit di habitatnya. Ya, teman-teman. Supaya pink cobra atau ular yang menghuni kandang yang kita bikin untuk pink cobra di sini itu nyaman akhirnya. Jadi mereka akan anggap bahwa kandangnya itu adalah habitat aslinya. Cuma, nah, pink cobra ini lebih suka minum dari air hujan. Jadi kalau misalkan ada hujan, mereka akan diri kayak gini terus minum. Nah, kalian bisa lihat ketika mangkapa kucurin air ke mulutnya, itu si pipinya ular waktu itu minum, teman-teman. Nanti setelah minum kita baru mandiin, kita kasih diperatan air supaya badannya semuanya basah. Ini nanti kita akan coba untuk sakuin, kita gabung di satu tempat. Karena kalau misalkan dipisah, kayaknya ngampak nih, teman-teman. Ngampak dan gak mau, gak mau apa, gak mau ini ya. Ngampak dan gak mau, ee, panteng akhirnya gak mau makan. Ayo, teman. Mulai dimandik nih. Ular ini tuh, keduanya tuh punya karakter dan sifat tiap berbeda ya, teman-teman. Dimana yang satu ini memang dari awal kita tangkep, karakternya tidak terlalu agresif. Sempat menyerang beberapa kali, namun tidak se-agresif yang kedua. Jadi, ukuran tubuhnya hampir sama keduanya, cuma beda panjang aja. Mungkin beda beberapa senti. Kita taruh dulu di sini, karena ini udah mersih. Tinggal kita coba mandiin yang satunya ya. Sini sih ya, di sini-sini, tigobra yang paling galak, yang karakternya beda sama yang ini. Ini selalu ingin menyerang dan selalu bertingkah, luar biasa menakutkan ya. Karakter si sinis ini bener-bener gak bisa kita samain sama si lembut yang barusan pertama kita keluarin. Gak tau kenapa dari kemarin dulu, sisi di sini tuh emang benci, liat tau, Prih? Gak tau kenapa? Ini kikobra sifat dan karakternya bener-bener beringas, puas. Dan di seat juga, ukurannya juga gede. Ketika dicoba dipegang, dia langsung nyerang. Beda sama yang itu. Eh, masah. Wuh, ha 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 ha. Juga. Nah, cepet dah. Wah, ini sama gue, mas. Guanya gak usah disiram juga. Tapi bener, Prih, dia kesel banget dulu loh, Prih. Trauma, luar ini tuh. Eh, kecewaan, maaf. Eh, meng. Meng. Kalau diusapininya kan diem, kan? Enggak, 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 enggak. Enggak, 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 enggak. Lu kok gitu sih? He he, kamu mau diam-diam menghanyutkan ya? Jalan-jalan mau gigit. He, kecewkan, man. Atau lu ditandain sama dia, Brih. Men. Beda sama tempat? Yukurannya, kandang, men. Oke. Ini, man. Ini kita masukin dulu, man. Oke. Ulan ini akan kita masukin di satu kandang, karena udah kelihatan, mereka kita deketin dalam posisi deket seperti ini pun, tidak ada reaksi yang seperti apa. Jadi, dua ekor ular ini memang harus ada di satu kandang. Ular monster besar ini akan saya namai Aji Saka. Aji Saka? Aji Saka. Aji dan Saka. Hmm, main diusaha pakai nama-nama ini, Pak? Enggak, buat yang bunyi, Brih. Yang ini, wansitnya harus dikasih nama raja, Brih. Aji Saka itu seorang raja hebat, raja sakti, yang menciptakan kaksara jawa, anak carakan. Dan itu, kalau kalian tahu sejarah tentang Aji Saka, kalian akan mengerti tentang story atau cerita dari kisah raja tersebut. Dan gue pengen, Aji Saka, raja yang luar biasa, nantinya bisa ada di mereka. Berbeda nih, antara si Aji sama si Saka beda. Tapi, mereka sama. Jadi, satu sama lain harus saling melengkapi. Kalau salah satunya nggak ada, satunya mati. Paki. Makanya, kita kasih nama Aji Saka. Oke, tutup lagi. Nama kita udah kasih. Kita balikin ke kandang. Kita satuin di sana. Kita rawat. Yuk. Satu, dua, tiga. Tiga. Saka. Saka, no. Saka, udah. Masuk yuk. Ayo, masuk, masuk. Udah, udah, udah. Iya, iya, iya. Sama si Aji nanti disatuin. Ayo, buruk. Saka, iya. Saka, masuk. 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 Kunci dari kontrol emosinya si Saka itu ada di si Aji ini. Iya, bener. Jadi, ketika si Aji ada di dalam kandang ini, si Saka tenang. Aji juga bahaya. Nama Aji lagi, Pak. Oh, berada. Iya, bener. Teman-teman, Aji Saka adalah ular yang istimewa. Mereka punya sifat dan karakter yang luar biasa. Entahlah. Namun, ketika berinteraksi dengan dua ular ini, Pakji merasakan ada hal lain yang memang mendorong saya dari dalam diri untuk berusaha mengerti apa yang mereka mau. Hingga, akhirnya pada hari ini, Pakji berikan mereka nama Aji Saka. Agak sedikit aneh memang namanya. Yang pertama adalah Aji, di mana ini adalah kunci dari kendalinya si Saka yang pemarah. Dan si Saka yang pemarah selalu harus didampingi oleh si Aji yang memang baik. Ya, Aji Saka sendiri, jika memang kita lihat dari story Indonesia, rupakan nama seorang raja luar biasa Saki yang memang menciptakan asara Jawa. Nah, saya harap kedua ekor ular ini bisa membawa pengaruh luar biasa untuk dunia konservasi reptil yang ada di Indonesia. Amin. Intinya, kita akan lepaskan kembali mereka ke alam. Tetap seperti program sedia kalah, namun kita juga masih harus mempunyai PR, mencari habitat baru buat mereka yang memang pas dan ideal. Dan itu cepat atau lambatnya proses yang menentukan. Oke. Panji pamit. Apri pamit. Pampampam pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita update lagi nanti ya. Dadah Aji. Aji. Dadah. 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 Badah. iPod değil, trois tiraman ya. TrWHVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV slÜ SESokUSUSU Bangkokiza KIDik projectingimas